Manchester United tampil dominan atas Watford dalam 45 menit pertama laga Premier League. Namun, belum ada gol yang bisa dibuat Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Matchday ke-27 Liga Inggris 2022 menyajikan duel men United vs Watford. Pertandingan berlangsung di Old Trafford, Sabtu 26 Februari 2022, malam waktu Indonesia Barat. Tim Tuan Rumah membuka peluang 4 menit laga berjalan. Bola sepakan mendatar Cristiano Ronaldo di kotak penalti membentur tiang gawang Watford. Di babak kedua, suasana pertandingan masih belum berubah. Manchester United masih dominan dan menekan, sementara Watford memutuskan main agak ke dalam dan mengandalkan serangan balik. Manchester United di babak kedua ini terlihat sangat frustrasi, karena hampir serangan mereka terhenti di kotak penalti Watford. Melihat timnya yang sedang buntu, Rangnick melakukan pergantian pemain. Fred ditarik keluar dan digantikan oleh Jordan Sancho. 13 menit berselang, Rangnick kembali membuat dua pergantian pemain, di mana Marcus Rasseford dan Lucasio dimasukkan untuk menggantikan Nemanja Matik dan Alex Tos. Dengan banyaknya pemain bertipikal penyerang, Manchester United kian dominan. Mereka terus membombardir gawang Watford namun mereka kesulitan untuk menciptakan peluang yang bersih. Hingga masa injuri time Manchester United gagal mencetak gol, sehingga skor bertahan kacamata. Berkat tambahan poin ini Manchester United masih tertahan di peringkat 4, sementara Watford juga tertahan di peringkat 19. Sampai jumpa di video selanjutnya.